Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sobat fotbal indonesia terima kasih yang masih setia menanti video terbaru dari channel ini dan yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian biar tahu kabar terbaru dari seputar fotbal indonesia Rizky Dwi bicara persaingan di posisi peg sayap kanan Arema jelang bergulirnya Piala Manpora dari Buda 1 pemain asli Jember itu optimistis bisa mendapatkan satu tempat di posisi tim utama yang diboyong ke Solo sekarang ini di posisi peg sayap kanan cuma Rizky harus bersaing dengan sosok Sandi Ferizal pemain asli ngajum Kabupaten Malang itu baru ditetangkan Arema musim ini setelah terakhir di Liga 1 2019 lalu memperkuat dari Tomputra dalam sesi latihan ketika Rizky dipasang sebagai stopper maka Ferry adalah opsi pertama untuk posisi peg sayap kanan termasuk ketika Rizky sakit dan berhalangan tampil di latihan bersama Madura unit terlalu persaingan sekarang ada Ferry dia pemain muda, dia juga punya kualitas ya, kami siap bersaing untuk bermain di tim utama nanti kata Rizky Rizky Dwi bicara persaingan di upayanya untuk bisa bersaing dengan sehat Rizky Dwi mengaku tak hanya tinggal diam selain bekerja keras dalam sesi latihan eks pemain calteng putra itu berusaha mencari perhatian tim pelatih caranya tentu dengan serius dalam setiap sesi latihan yang dijalankannya setidaknya Rizky ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan semua orang agar terus dipercaya mengawal posisi peg sayap kanan setiap pelatihan saya selalu fix pekerja keras tunjukkan saja yang terbaik di depan tim pelatih manager dan supporter imbunya tak segan menahan porsi latihan selain itu Rizky Dwi juga tak segan menambah porsi latihan di luar latihan resmi bersama Arema hal itu sudah dilakukan sejak kemain di tim-tim lain sebelum ke Arema tentu saja saya ada latihan tambahan saya tinggal di mes karena jauh dari lapangan paling-paling saya cuma bisa latihan tambahan berupa jogging keliling komplek perumahan misalnya jadwal latihan sore saya jogging pagi hari kalau latihan pagi ya sorennya jogging bungkasnya jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share kepada teman kalian biar tahu kabar baru dari seputar football Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati